Bersusah payah membela agama itu jihad. Paham? Di kampung kita tidak ada yang ke masjid. Yang ke masjid kita sendiri sama anak kita. Yang bangun, yang buka pintu, azan, bersihin masjid, komat, sholat. Kita saja berdua sama anak kita. Berdua. Jangan putus asa. Yang bilang, Allah, orang kampung tidak ada yang ke masjid. Dah sekalian saja kita sholat di rumah, tutup saja di masjid. Menghidupkan masjid ketika orang lain di kampung itu tidak ada yang menghidupkannya. Itu jihad desa binillah itu. Karena azan itu fardu kifaya. Kalau masjid ini tidak ada azan sekali saja. Seluruh orang komplek ini dilahangkan Allah SWT. Karena fardu kifaya azan itu. Begitu. Kalau di desa kita tidak ada orang pakai kerudung. Yang pakai kerudung cuma istri dan anak kita. DJ-J orang. Linja, linja. Tukang jual ayam. Macam-macam. Terus kita bilang, Udahlah, Pak, tanggungnya, Pak, sekampung tidak ada yang pakai. Cuma aku sendiri sama anak kita, Pak. Besok-besok aku ikut orang itu saja. Jangan. Mempertahankan agama di tengah-tengah kerusakan itu jihad vis-a binillah. Jadi jihad bukan hanya perang. Perang itu dalam Islam cuma membela diri hanya. Defensive. Di serang yang kita ngelamat. Mana pernah Rasulullah menyiapkan pasukannya berhubung negara orang. Tidak pernah Rasulullah. Jadi perang itu juga jihad. Kita bahasa Arabnya. Minah jihad. Salah satu dari cabang jihad. Tapi jihad bukan hanya perang. Keluar dari rumah menuntut ilmu ini juga jihad. Dan itu amal nomor tiga paling besar. Setelah sholat pada waktunya berjemaah di masjid. Berbuat baik sama ibu bapak. Membela agama atau jihad bisa milih Rasul Safaya menjalankan agama. Sekarang ini mau dipelintir. Membela agama itu sholat, jikil, baca Quran. Pokoknya beramal untuk dirimu itu membela agama. Bukan harus membela agama itu mendakwa ini, itu, ini. Kok lebih pandai dia dari Rasulullah. Sampai ada orang tega mengatakan. Yang tidak ada itu bela-bela agama. Agama kok dibela-bela? Iya. Yang nyuruh membela agama siapa? Allah. Ya ayuhal ladhina amanu. Hai kamu yang beriman, jin atau manusia. Kulu ansar Allah. Jadikan dirimu pembela-pembela Allah. Itu Quran surah as-saf. Ayat terakhir. Allah kok dibela? Memang Allah lemah perlu pembelaan. Kita ini sholat. Bukan karena Allah perlu disolati. Tapi karena kita perlu dengan sholat. Kita membela Allah, membela agama Allah. Bukan Allah perlu dibela. Kita yang perlu membela agama Allah. Untuk kedudukan kita yang mulia di dunia dan... Bukan untuk Allah. Seluruh dunia baik kok. Tidak ada yang sholat. Allah tetap Allahu Akbar kok. Betul. Seluruh dunia sholat semua 7,8 miliar. Allah tidak bertambah besar. Tetap saja Allahu Akbar. Paham? Seluruh dunia tidak mau peduli dengan agama. Ancur agama di dunia ini. Allah tetap Allahu Akbar. Apain bela-bela Allah? Siapa membela Allah? Berarti menghina Allah. Karena menganggap Allah lemah. Perlu pembelaan. Yiii... Bikaha ikau. Quran yang yuruh kita membela. Agama Allah. Bahkan banser. Ansur itu. Lambang itu. Nahnu ansurullah. Kami adalah pembela-pembela agama Allah. Di lambangnya itu ditulis. Nahnu kami. Ansur maksudnya. Ansurullah. Pembela-pembela Allah. Ditulis. Di lambangnya itu. Pembela-pembela aduh. Terima kasih telah menonton!